Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jafar Sudik Farsan Patriati dari kelas 11.3 Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Jadi faktor-faktor ini tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal Lanjut, faktor internal Lahirnya golongan pelajar akibat dilaksanakan politik etis itu adalah salah satu faktor internal yang menyebabkan lahirnya organisasi pergerakan nasional Kemudian kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk memberi kabar berita Lanjut, perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah kemudian kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia Itulah tadi faktor internal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Lanjut, faktor eksternal Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905 Itu merupakan juga salah satu faktor eksternal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Kemudian munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok, India, dan Turki Lanjut, pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, tibaralisme, dan demokrasi Itulah tadi faktor-faktor yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb